Amerika Serikat mengarahkan kapal perang di Laut Baltik, ada apa? Amerika Serikat mengarahkan kapal perangnya untuk ikut serta dalam latihan militer di Laut Baltik baru-baru ini, di tengah ketegangan kawasan akibat Perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung padam. Associated Press melaporkan, bahwa Amerika Serikat mengirimkan kapal perang USS Kerserge. Ini merupakan pertama kalinya dalam 20 tahun kapal kelas Webb ini ikut serta dalam latihan di Laut Baltik ini. Tim kapal Kerserge ini sudah berlatih selama beberapa bulan bersama militer jumlah negara, termasuk Sweden dan Finlandia, dua negara yang mendaftarkan diri menjadi anggota NATO di tengah invasi Rusia. Komandan kelompok kesiapan amfibi Kerserge Aaron Kelly mengatakan, bahwa latihan kali ini bertujuan untuk mempromosikan keamanan di kawasan. Latihan ini telah berlangsung di tengah ketegangan di daerah tersebut setelah invasi Rusia ke Ukraina. Beberapa kapal angkatan laut Amerika Serikat lainnya telah berlatih selama berbulan-bulan bersama militer Sweden dan Finlandia. Negara-negara Nordic memulai jalan mereka untuk masuk ke aliansi militer NATO setelah tindakan Rusia menginvasi Ukraina. Moskow telah berurangkali memperingatkan Helsinki dan Stockholm agar tidak bergabung dengan NATO, dan telah memperingatkan tindakan pembalasan jika mereka bergabung. Selama latihan, beberapa kali kapal bertemu dan berinteraksi dengan pasukan Rusia. Negara-negara yang berbatasan dengan Laut Baltik antara Sweden, Finlandia, Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Jerman, dan Denmark. Terima kasih sudah nonton dan untuk berita selengkapnya, kamu bisa nonton di channel Bagi-Bagi. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!